Baik sahabat semua, saat ini kita ketemu dengan Pak Habit Dinas PMD Provinsi Kabupaten Rokanulu, Provinsi Riau. Ini yang dibawanya adalah, apa nih Pak TG-nya? Alat pelubang mulsa. Apa itu Pak? Mulsa itu untuk sejenis plastik yang sudah dimodifikasi untuk petanian dalam untuk mengambat pertumbuhan gulma, rumput liar yang diselah-selah tanaman cabai, bawang, ataupun sejenis apanya. Dengan adanya mulsa itu, tidak ada lagi gulma-gulma nakal yang akan mengambat pertumbuhan-pertumbuhan produk petanian kita itu. Kita masuk ke setannya Kabupaten Rokanulu, Provinsi Riau. Kita lihat-lihat dulu ada apa motivasinya. Nah ini menarik nih ada apa. Mungkin Bapak agak di sini Pak, saya mohon mengobankan cara sedikit. Dijelaskan Bapak punya inovator apa katanya? Ya ini inovasi saya, itu alat pelubang mulsa Pak. Alat? Alat untuk melubang mulsa. Tapi gimana cara kerjanya? Cara kerjanya simpel Pak ya? Baik, rakyat-rakyat. Baik, rakyat-rakyat. Ini pertama sekali Pak, mulsa terletak di bagian sini. Kemudian kita tarik pada rak kewintal. Iya. ya kita tinggal ukur caranya setelah kita kalau punya titik tanam kita tinggal mengebor pada titik tanam satu sebanyak dua dalam artian jika pulsa tersebut sepanjang 500 meter kita sekali lubang mendapatkan sebanyak 1000 lubang jadi jika dua lubang ini sudah 2000 lubang selesai pekerjaan kita jadi intinya buat lubangnya buat lubang untuk tanaman jadi selesai kita lubang kita kembalikan kembali sampai selesai kita buka bawa ke tebun tingkat aplikasi di media tanam ada efisiensi kalau dikerjakan manual dengan sangat efisiensi pak jadi perbandingannya jika kita mengerjakan hal tersebut dengan cara metode lama kita aplikasikan dulu sebelum kita lubang pada area tanah itu itu membutuhkan waktu sejumpanya itu satu hari pak itu tergantung juga pada cuaca jika cuaca hujan tidak bisa kerja cuaca terlalu teripun juga tidak bisa jadi dalam satu bulung ini untuk satu orang kerja aplikasi secara aplikasi lama itu itu satu hari cuaca mendetukkan jika dengan alam tersebut kurang dari satu jam sudah selesai berapa lubang itu tadi? 2000 karena untuk cabai itu pak di Sumatera itu biasanya membutuhkan jarak minimal 500 cm per titik tanaman itu siapa nih? efektifnya begini pak jarak tanaman itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman pak jadi jika kita memberi jarak tanaman itu sama rata tentu populasi tanaman tersebut juga sama rata pak jadi ini membuat kepastian sama rata ya jaraknya itu iya iya luar biasa ya sederhana tapi sangat banyak manfaatnya iya iya ada hubungan gak pak antara ini dengan ini? ada pak ini adalah metode secara manual dan efisien kemudian kita kembangkan secara motorik oh gitu pak dari tadi plastiknya berarti ada di bawah ini ya? iya 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 ini tempat lubangnya kan? iya iya kalau kita kalau jarak kecewanya sedang ini apa ada selan dari belakang itu kan? iya tinggal bergerakan oh 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 terima kasih terima kasih terima kasih tonton! Terima kasih.